Intro Rusaknya alat perekam pencatatan data dokumen kependudukan di beberapa kecamatan pada wilayah kerja Kabupaten Lampung Utara dikeluhkan warga Pasalnya, tak jarang masyarakat terpaksa harus rela datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten setempat untuk mengurus Adbindu Keluhan disampaikan Apriyanto warga Bukit Kemuning yang hendak mengurus dokumen administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Apriyanto mengaku alat perekam di kecamatan tempat dia berdomisili rusak Dirinya terpaksa ke kantor di Seduk Capil Lampung Utara yang jarak tempuh jauh kediamannya Dengan jarak yang terbilang jauh otomatis waktu yang dibutuhkan untuk mengurus administrasi dokumen kependudukan pun ikut terhambat Sebab selain jarak tempuh pandemi COVID-19 menjadi layanan perekaman pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ikut dibatasi Pembuatan kartu keluarga atau KTPnya Pak ada keluhan gak Pak? Ada Apa Pak? Ya keluhannya kami harus ke Kota Bumi Kita dari mana Pak? Dari Bukit Memang disana tidak ada pelayanan apa gimana? Pelayanan ya ada, cuman disana hasilnya mungkin dia alatnya ini tidak ada Makanya kami harus ke Kota Bumi Jadi harapan Bapak seperti apa Pak? Harapan kami kalau bisa di Bukit Muning buat KTP maupun KK Langsung ada di Bukit Muning Tidak usah Kota Bumi lagi Jauh apa jaraknya Pak? Jauh jaraknya Siapa nama kita? Nama saya Arloy Aprianto Bukit Muning Sekretaris Disduk Capil Lampung Utara Tin Rostina tak menampik bahwa pada beberapa kecamatan alat perekam yang dimiliki memang banyak yang rusak Bahkan dia menyebut Dari 23 kecamatan hanya terdapat 12 kecamatan yang masih berfungsi dan dapat mengoperasikan alat perekam Kita harus akui bahwa pelayanan untuk perekaman khususnya ya Ini sekarang ini kami akui kurang optimal kenapa? Idealnya kan di setiap kecamatan itu bisa melakukan perekaman untuk warga setempat Tetapi karena memang peralatan perekaman kita sudah cukup tua Sudah lama pengadaan 2016 jadi sudah banyak yang rusak Dari 23 kecamatan sekarang hanya berfungsi 12 kecamatan saja yang bisa melakukan perekaman Salah satunya Bukit Muning memang sedang merusakan Dan kerusakan yang disana itu justru alat yang tidak ada alat kameranya justru yang hilang Hilang di kecamatan sehingga mereka tidak bisa melakukan pelayanan untuk perekaman Solusi yang kita ambil bahwa untuk kecamatan-kecamatan yang alat perekamannya sekarang tidak berfungsi Itu bisa kita alihkan ke kecamatan terdekat atau bahkan ke Dinas Budapel sendiri di Kabupaten Langkah ke depan itu sudah memoptimalkan pelayanan Untuk solusi kita ke depan Insya Allah memang pada tahun ini juga Mudah-mudahan tapi memang belum ada realisasinya Kita sudah melakukan tambah sulam Artinya mencoba mengadakan Mengelakasan kelihatan pengadaan untuk mengganti beberapa alat yang rusak Walaupun mungkin tidak untuk 23 keseluruhan secara baru semua Tetapi di beberapa kecamatan yang memang katakanlah tadi Sesanya berarti 11 yang tidak berfungsi tadi Insya Allah kita akan perbaharui alatnya Walaupun artinya tidak seluruh unit itu baru Tetapi mana yang tidak ada akan kita gantikan Sehingga tahun depan mungkin sudah bisa berjalan dengan baik semua di 23 kecamatan Insya Allah Berarti di tahun depan dibartikan semua kecamatan ada Insya Allah Namun pihaknya berupaya untuk tetap memberikan pelayanan secara optimal Salah satunya dengan mengarahkan warga yang ingin melakukan perekaman ke kecamatan terdekat Selain itu Solusi yang akan diambil yakni akan mengajukan pengadaan alat perekam dokumen kependudukan yang rusak Dari Lampung Utara Prata Naryano Monologis TV Dari Lampung Utara Terima kasih.